Para penulis Universitas PGR 1945, nama 1945 itu memberikan berdika tersendiri bagi anak-anak sekalian sebagai alunus. Bersebut, dalam kurang waktu 2 tahun, UBG meningkat akzeptasinya dari A sampai B. Terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vete, vete cum vetibus. Bergembira lah dengan keluarga mu selagi bergembira. Menangis lah dengan keluarga mu yang selagi menangis. Kenapa saya menggunakan kata-kata ini, adik-adik saya sekalian. Kadang-kadang kita tidak tahu orang tua kita bagaimana menafkakan kita, mencari uang untuk kita. Mereka mungkin dengan air mata, tetapi selalu mereka gaulete, mereka selalu dengan gembira untuk mencari uang untuk membiayai kuliah kalian semua. Mereka mungkin kita menghadiri bisuda para sarjana. Dunia keburuan UBG, khususnya di Rusia Tenggara Timur, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Rusia Tenggara Timur dan oleh pemerintah Rusia Tenggara Timur. Pembangunan, tanpa riset, tanpa pelitian, maka pembangunan itu tak apa arah. Para bisudabat-bisudabat, Anda sudah mengenyam pendidikan, Anda sudah melakukan kegiatan didaktik atau didik, Anda sudah melakukan kuliah. Anda sudah melakukan belajar, apakah itu belajar terstruktur, apakah mandiri, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah Anda sudah mendalami apa itu ontologi, apa itu epistemologi, apa itu aksiologi. Karena ilmu pengetahuan, tanpa Anda mencari kauponologinya, tanpa Anda mencari bagaimana caranya untuk menemukan pengetahuan, yang merubah menjadi ilmu, tanpa bermanfaat untuk masyarakat aksiologi, maka ilmu pengetahuan yang terdapat kegiatan didik, akan sia-sia. Ilmu dan pengetahuan yang Anda sudah dapat selama di bangun kuliah, maka berhasillah apa dikatakan oleh Sokrati, nonus pole, sedikit visimus. Ketua Senat, para pakir ketua Senat, dan para agota Senat, para misu dapat misu terlaki, para penulis Universitas DGRI 1945. Nama 1945 itu memberikan pendidikan tersendiri bagi anak-anak sekalian sebagai adukus ini. Dan bagaimanapun juga, tahun 1945, pemeriksaan kita memproklamikan Republik Indonesia itu. Tapi waktu sudah berubah. Pada saat itu memproklamikan kita bebas dari penjajahan. Hari ini, anda-anda harus memproklamikan diri, bahwa di provinsi kita, di negara kita, tidak boleh lagi ada penjajahan. Penjajahan dalam bentuk kemiskinan, penjajahan dalam bentuk kebodohan, penjajahan dalam bentuk keberpelakaran. Oleh sebab itulah, saya beresan kepada adik-adik saya. Pada saat ini, mari kita bangun Nusa Negara Timur. Nusa terindah tolerasi. Mengapa kami selalu mengatakan Nusa terindah tolerasi? Di dalam lapuran tertulis, laku bentukku kembali adik. Agamamu untukmu, agamamu untukmu. Tapi kita adalah satu. Bagi yang berdapat Kristian, Yesus mengajakkan kepada kita, cintailah kepada Tuhan tanamu dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa ragam, dan cintailah sesama manusia, seperti dirimu sendiri. Maka di Nusa Negara Timur, tidak ada tempat untuk orang yang intoleran. Kalau intoleran, silakan keluar dari Nusa Negara Timur, bahkan keluar dari Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu, waktu boleh berubah. Karena kita harus berubah di dalamnya. Kalau kita tidak berubah di dalamnya, maka kita akan ditinggalkan oleh waktu. Dan kita telah boleh alam. Oleh sebelum itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebagai pimpinan di Nusa Negara Timur, saya bersama Bapak Gubernur, Bapak Gubernur, Bapak Gubernur, Bapak Gubernur, yang harusnya, beliau harus hadir. Pada hari ini, dia sangat senang berhadir, tapi kebetulan ada acara yang harus ditinggalkan di DTS. Maka beliau minta kepada saya, untuk kebangkiri beliau. Kami berdua bertekad, supaya NTT ini bisa bangkit. bangkit seluruh kumpulan masyarakat, seluruh perguruan tinggi, seluruh ada bangsa yang ada di Nusa Negara Timur, mari kita bersatu-batu, mari kita berganda dengan tangan, mari kita bangkit. Untuk apa? Untuk sejahtera. Apa itu sejahtera? Sejahtera. Semua kita pasti tahu. Sejahtera pasti anda tahu. Dari sudut ontologi, dari sudut epistemologi, dari sudut aksologi, pasti anda akan bisa melepas, dan itu bisa dijelaskan kepada orang tua anda, apa itu sejahtera. Baik dimensi idealnya, maupun dimensi realitanya, maupun dimensi flexibilitasnya. Saya tidak perlu menjelaskan, karena pasti ada, sehingga harus tahu. Penelitian ini dibuat, berdasarkan diskusi antara saya dengan Bapak Dokter Samanim, dan Rektor, Bapak David, dan Bapak Rapa Pelang, jika saya berkunjung ke Bapak Dengar Timur, tempatnya belum dihubungan. Kita sekolah, kita berkerja, kita hidup di tempat-tempat keluarga, dan juga masyarakat. Semuanya diatur oleh umum, bahkan sampai kita meninggal dunia. Karena itu sangatlah tepat, seperti sungguh, ataupun tidak berlatih dari sosietas di dunia, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada di dunia. Di dunia ini adalah tepat di dalam pandemi pusi jelas yang masih mengancam di hidupan ekonomi manusia yang seluruh dunia, di mana salah satu tari paling efektif untuk terhidupan dari pusi jelas ini antaranya yang melakui peraturan yang diberapa yang memberitah seluruh negara-negara di dunia, yang kita sebut dengan istilah protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, tidak mengejar, menunci tangan, tidak menurunkan, dan mengurangi mobilitas. Bumi Sosietas Divius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada umum. untuk memakai masyarakat, pelajaran yang ini terada masyarakat. Bumi Sosietas Divius, nah ini sesuai memakai masyarakat, jadi kami sambil berubah di dunia, apalagi dan sebagi malam dan yang tepat di atas. yang paling kenal ini benar. Kesi sangat inginkan bagian hati, Terima kasih.